Seorang warga terjebak dalam kamar mandi rumahnya di Jalan Pemuda, Kecematan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. Pintu tak bisa terbuka karena kunci patah dan tertinggal di lubang kunci. Sebanyak lima orang personil pemadam kebakaran Kota Padang kemudian datang ke lokasi. Dengan menggunakan linggis, petugas melakukan proses evakuasi secara manual tanpa merusak pintu. Setelah mandi, kuncinya macet sehingga dipaksakan untuk membuka sampai kuncinya patah dan tidak bisa dibuka lagi. Dan orang tua kabar melakukan ke dinas pemadam kebakaran. Setelah 15 menit, Albert yang tinggal bersama ibunya di rumah akhirnya bisa keluar. Ia pun bisa bernafas lega setelah pintu akhirnya terbuka. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, Ainyus melaporkan.